Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan Semoga kalian senantiasa Dalam keadaan sehat Terima kasih Karena telah subscribe channel ini Bagi yang belum Jangan lupa klik subscribe Dan tombol loncengnya ya Supaya kalian senantiasa Mendapatkan notifikasi Dari video-video terbaru saya Anak-anak Pada video kali ini Kita akan membahas tentang Kebutuhan manusia dan kelangkaan Apakah kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa Yang menuntut adanya pemenuhan Apabila tidak dipenuhi Maka akan mempengaruhi kehidupannya Sebagaimana video di samping Itu adalah berbagai kebutuhan pokok manusia Kebutuhan pangan manusia Contohnya Orang lapar butuh makan Kebutuhan diartikan pula sebagai Segala sesuatu yang diperlukan manusia Untuk kelangsungan hidupnya Dalam rangka mencapai kemakmuran Kebutuhan dapat dipenuhi dengan cara Memiliki atau menikmati barang atau jasa anak-anak Kemakmuran merupakan suatu keadaan Dimana sebagian besar kebutuhan manusia Yang beraneka ragam dapat dipenuhi dengan layak Nah coba Apa saja kebutuhan kalian sebagai pelajar? Mari kita lanjutkan anak-anak Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam Dan sifatnya tidak terbatas Yang berarti Apabila terpenuhi kebutuhan yang satu Akan muncul kebutuhan yang lainnya Dan berlangsung terus menerus Faktor penyebab kebutuhan manusia Tidak terbatas antara lain Satu, pertambahan jumlah penduduk Dua, peningkatan taraf hidup Tiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Empat, perkembangan kebudayaan Dan kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya Itu berbeda-beda anak-anak Hal ini disebabkan oleh perbedaan Yang pertama jenis kelamin Pendidikan Lingkungan tempat tinggal Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Status sosial Tingkat pendapatan Dan perbedaan selera Apa saja macam kebutuhan manusia? Menurut tingkat kepentingannya Atau intensitasnya Kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa macam Yang pertama adalah kebutuhan primer Atau kebutuhan pokok Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah Kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi Agar manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan baik Contohnya Makanan Pakaian Perumahan Kesehatan Pendidikan Itu merupakan kebutuhan pokok Yang kedua adalah kebutuhan sekunder Atau kebutuhan tambahan Yaitu kebutuhan yang pemenuhannya Setelah kebutuhan pokok terpenuhi Contohnya Televisi Motor Meja Kursi Perabot rumah tangga Dan sebagainya Yang ketiga adalah Kebutuhan tersier Atau kebutuhan mewah Kebutuhan yang pemenuhannya Setelah kebutuhan primer Dan sekunder terpenuhi Kebutuhan ini Berkaitan dengan usaha Untuk meningkatkan harga diri Atau prestise Atau gengsi Misalnya mobil mewah Perhiasan Emas Berlian Rumah mewah Dan sebagainya Kebutuhan yang kedua Menurut sifatnya Menurut sifatnya ini Kebutuhan dibagi menjadi beberapa macam Yang pertama Kebutuhan just money Yaitu Kebutuhan yang perlu dipenuhi Untuk keperluan fisik manusia Contoh Makanan Pakaian Olahraga Istirahat Yang kedua Kebutuhan rohani Yaitu Kebutuhan yang perlu dipenuhi Untuk kepentingan rohani Atau jiwa kita Agar dapat berfungsi dengan baik Contohnya Rekreasi Agama Dan hiburan Kebutuhan menurut sifatnya Antara lain Yang pertama Kebutuhan pribadi Yaitu Kebutuhan yang diperlukan Untuk memenuhi kebutuhan seorang saja Dan berdasarkan selera pribadi Contohnya Jam tangan Sepatu Kaca mata Dan sebagainya Yang kedua Kebutuhan sosial Atau masyarakat Yaitu Kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama Atau bermasyarakat Dan digunakan oleh orang banyak Contohnya Jalan raya Rumah sakit Pasar Sekolah Dan sebagainya Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya Yang pertama Kebutuhan sekarang Yaitu Kebutuhan yang harus segera dipenuhi Dan tidak dapat ditunda lagi Contohnya Orang sakit Itu butuh obat Saat hujan Butuh payung Jadi kebutuhan itu Tidak bisa ditunda Yang kedua Kebutuhan yang akan datang Atau kelak Yaitu Kebutuhan yang pemenuhannya Dapat ditunda Di masa yang akan datang Tetapi Perlu perencanaan Dari sekarang Contohnya Menabung di bank Asuransi Dan sebagainya Nah Kita akan bahas tentang Kelangkaan Anak-anak Dengarkan Berita berikut Ini Hampir satu bulan terakhir Warga Karawang Jawa Barat Kesulitan Mendapatkan Gas melon Atau gas 3 kg Untuk mendapatkan Tabung gas berukuran 3 kg ini Warga harus mengantri Berjam-jam Dan berebut Karena khawatir Tidak kebakian Menghilangnya Peredaran tabung gas Ukuran 3 kg Di pasaran Hampir satu bulan terakhir ini Membuat pusing Warga Karawang Jawa Barat Oman Salah satu warga Yang mengerti Harus memesan Gas Keagian jauh-jauh hari Dan mengantri Untuk mendapatkan Tabung gas berukuran 3 kg itu Pasalnya Jika membeli Ditingkat Pengejar Harga mencapai 2 kali lipat Nah Itu tadi Berita tentang Kelangkaan Anak-anak Ya Mari kita bahas Tentang Kelangkaan Kelangkaan Apakah Kelangkaan itu Kelangkaan Adalah keadaan Keadaan yang menunjukkan Pertambahan Pertambahan Adalah sesuatu Misalnya Hiburan Rekreasi Yang pertama Berdasarkan Laptop Banyak berlebihan Sehingga Dapat menimbulkan Bencana Atau kerugian Contoh Air Ketika Banjir Api Ketika Terjadi Kebakaran Berdasarkan Hubungan Dengan Benda lain Atau Fungsinya Barang Dibedakan Menjadi Beberapa Yang pertama Barang Substitusi Adalah Barang Yang dapat Menggantikan Fungsi Barang Lainnya Contoh Sepatu Dan Sendal Bisa Saling Menggantikan Pensil Dan Pena Yang kedua Barang Komplementer Atau Pelengkap Yaitu Barang Yang penggunaannya Saling Melengkapi Dengan Barang Lainnya Contoh Meja Dan Kursi Pena Dan Buku Gula Dan Kopi Teh Dan Gula Dan Sebagainya Berdasarkan Tujuan Penggunaannya Terdiri Dari Barang Konsumsi Yaitu Barang Yang Langsung Dapat Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Barang Konsumsi Ini Juga Dibedakan Menjadi Beberapa Anak-anak Yang pertama Barang Konsumsi Tahan Lama Yaitu Barang Konsumsi Yang Dapat Digunakan Berulang Kali Contoh Baju Sepatu Yang Yang Kedua Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama Atau Barang Konsumsi Yang Habis Sekali Pakai Contoh Makanan Premium Gas Dan Bahan Bakar Selain Barang Konsumsi Berdasarkan Tujuannya Juga Dibedakan Menjadi Barang Produksi Yaitu Barang Yang Digunakan Dalam Proses Produksi Untuk Menghasilkan Barang Lainnya Contoh Mesin Mesin Pabrik Dan Peralatan Dapur Berdasarkan Proses Pembuatannya Kita Akan Melihat Adanya Barang Mentah Atau Bahan Baku Yaitu Bahan Yang Belum Mengalami Proses Produksi Contohnya Tebu Kayu Gelondongan Dan Kapas Yang Kedua Barang Setengah Jadi Yaitu Barang Yang Telah Mengalami Proses Produksi Tetapi Masih Harus Mengalami Proses Selanjutnya Contoh Benang Dan Kain Yang Ketiga Barang Jadi Yaitu Barang Yang Sudah Selesai Proses Produksinya Dan Siap Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Contoh Perabot Rumah Tangga Dan Baju Kita Akan Melihat Kegunaan Barang Anak-anak Yang Yang Pertama Kegunaan Bentuk Atau Form Utility Yaitu Suatu Barang Lebih Berguna Apabila Ada Perubahan Bentuk Atau Wujud Dari Barang Tersebut Contoh Dari Tepung Terigu Menjadi Donat Atau Menjadi Kue Kegunaan Tempat Atau Place Utility Yaitu Barang Akan Mempunyai Nilai Lebih Tinggi Apabila Mengalami Perubahan Tempat Contoh Ikan Di Sungai Akan Berguna Bila Sudah Ada Di Pasar Yang Ketiga Kegunaan Waktu Atau Time Utility Yaitu Barang Mempunyai Nilai Lebih Tinggi Apabila Digunakan Pada Waktu Yang Tepat Contoh Payung Akan Berguna Bila Digunakan Pada Saat Hujan Atau Panas Yang Keempat Kegunaan Layanan Atau Service Utility Yaitu Barang Lebih Berguna Apabila Dapat Memberikan Jasa Untuk Memenuhi Kebutuhan Contoh Televisi Akan Berguna Bila Televisi Dinyalakan Atau Ada Siarannya Dan Yang Kelima Kegunaan Milik Yaitu Barang Lebih Berguna Apabila Sudah Dapat Dimiliki Contoh Pakaian Di Toko Akan Berguna Apabila Sudah Dibeli Nah Itu Tadi Beberapa Kegunaan Dari Barang Anak-anak Kita Akan Melihat Tentang Skala Prioritas Karena Kebutuhan Tidak Terbatas Sedangkan Alat Pemenuhannya Terbatas Maka Maka Kita Harus Menetapkan Prioritas Skala Prioritas Ini Dapat Diterapkan Di Setiap Perumah Tangga Dengan Membuat Suatu Daftar Yang Memuat Semua Kebutuhan Dan Harus Disesuaikan Dengan Penghasilan Dari Daftar Kebutuhan Tersebut Kita Membuat Ranking Kebutuhan Mana Yang Paling Mendesak Dan Itulah Yang Akan Kita Penuhi Lebih Dahulu Demikian Tadi Anak-anak Penjelasan Kita Untuk Lebih Memahami Silahkan Kerjakan Kuis Berikut Ini Yang Pertama Jelaskan Faktor Penyebab Kebutuhan Manusia Tidak Terbatas Dua Jelaskan Kebutuhan Manusia Menurut Kepentingannya Tiga Apakah Yang Dimaksud Dengan Kelangkaan Yang Keempat Jelaskan Yang Dimaksud Dengan Skala Prioritas Dan Yang Kelima Jelaskan Lima Kegunaan Barang Baik Anak-anak Itu Silahkan Kalian Kerjakan Bisa Berdiskusi Dengan Keluarga Maupun Sahabat-sahabat Kalian Secara Daring Anak-anak Untuk Video Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Tindakan Motif Dan Prinsip Ekonomi Pada Pertemuan Berikutnya Temukan Video Lainnya Di Titik Agung Family Atau Titik Sunati Widyan Insih Dan Alamat Seperti Pada Video Berikut Ini Terima Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Salam Sehat Tetap Semangat Jangan Lupa 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menghindari Kerumunan Terima Kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh